Rukir, panasite katunde? Tak terasa kini berada di penghujung tahun 2023. Dan sebentar lagi 2024 akan menyapa kita dengan harapan yang lebih cerah dan cerita yang lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti drama-drama Korea yang akan segera tayang. Kita akan dihadapkan pada kisah yang syarat akan makna, penuh plot twist yang tak terduga, serta romansa yang menggelora. Segera persiapkan dirimu untuk memasuki dunia yang menggetarkan jiwa dan raga ini guys. Ambil popcorn dan tisumu, karena drama-drama ini akan segera tayang di 2024 dan akan mengombang-ambing perasaan kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas salyang-basi. Inilah drama Korea paling ditunggu di tahun 2024 versi UBR Entertainment. 15. Mom's Friend's Son Mom's Friend's Son merupakan drama komedi romantis yang bercerita tentang perempuan bernama Bae Sokryu. Yang mencoba untuk memulai kembali hidupnya yang penuh masalah. Sementara itu, ada pula Choi Seung Hyo yang merupakan putra dari teman ibunya Sokryu. Keduanya sudah saling mengenal sejak usia 4 tahun dan didekatkan oleh kedua ibu mereka di pemandian wanita. Dalam drama ini, Seung Hyo lah faktor yang menandai babak tergelap dalam hidup Sokryu. Mom's Friend's Son merupakan hasil kolaborasi sutradara Yu Jiwon dan penulis Shin Ha Eun. Yang sebelumnya, sukses bersama dalam drama hits Hometown Cha Cha Cha. Tak hanya itu, drama ini menarik perhatian karena menandai kembalinya Seung Hyo in ke dalam dunia drama komedi romantis. Setelah proyek-proyek aksi seperti DP dan Snowdrop, Jung So Min yang merangkan karakter Besokryu juga menjadi daya tarik yang sangat dinantikan oleh penggemar. Nah, jangan lewatkan momen seru dalam Mom's Friend's Son di tahun 2024. 14. Aema Drama Aema sendiri menyoroti kisah produksi film Miss Aema sekitar tahun 1980-an silam. Meski Miss Aema merupakan film erotis, drama ini justru menyajikan komedi fiksi yang mengambil latar belakang Chook Muro atau aktor papan atas Korea pada DKD tersebut. Tidak hanya itu, serial ini juga akan mengungkapkan cerita kehidupan pribadi yang intens dari para aktor setelah meraih kesuksesan yang gemilang. Mengusung jendre komedi fiksi, drama ini akan menggambarkan potret semua tim yang tergabung dalam pembuatan film. Seperti halnya kehidupan artis papan atas, pemeran pendatang baru, produser hingga sutradaranya. Semua akan dikemas secara apik, sehingga mampu menghadirkan tayangan lucu dan unik. Meski begitu, inti cerita dan nilai-nilai kehidupan di dalamnya masih tetap menonjol. Drama ini akan menghadirkan Lee Hany, Bang Hyo Rin, Jin Seok-yoo, dan Jo Hyun Chul sebagai pemeran utama. 13. Jonghyun Jonghyun adalah drama Korea berlatar tahun 1950-an dan menceritakan kisah Yoon Jonghyun, seorang gadis muda dari Mokpo yang tidak memiliki uang atau pendidikan, tetapi terlahir dengan suara menyanyi yang berbakat. Drama sejarah ini mengikuti kejadian yang terjadi ketika Yoon Jonghyun bergabung dengan grup teater tradisional untuk mencapai mimpinya menjadi kaya. Dibintangi oleh Kim Tae-ri, Shin Ye-un, dan Jung Eun-jae, drama bergenre musikal ini akan ditayangkan di TVN, disutradarai oleh Jung Ji-in dan ditulis oleh Choi Hyo-bi. Jonghyun adalah persembahan yang sayang untuk dilewatkan, menjanjikan pengalaman drama yang memikat dan penuh emosi. 12. Squid Game Season 2 Seperti season sebelumnya, Squid Game Season 2 ini menjadi salah satu upcoming Korean drama 2024 yang cukup dinantikan. Aktor Lee Jung-jae dan Lee Byung-hun telah dikonfirmasi tampil kembali sebagai Ki-hun dan Hwang In-ho. Musim ini juga disebut akan menonjolkan sisi kemanusiaan karakter Ki-hun. Ki-hun akan berupaya mengungkap organisasi di balik permainan tersebut. Alur keseluruhan Squid Game Season 2 akan menjadi kisah dari orang-orang yang ditemui oleh Ki-hun, serta orang-orang yang ia kejar. Ada pula sisi unik dalam drama ini dengan kehadiran Chol Soo, pacar Yong-hee yang merupakan boneka perempuan raksasa, maskot dari musim pertama. Kehadiran Chol Soo diharapkan akan membawa sentuhan romantis yang menarik dalam Squid Game musim kedua. Tak hanya itu, drama ini juga akan menghadirkan artis papan atas lainnya di Korea Selatan. Seperti Wi Ha-jun, Gong Yoo, Im Si-wan, Kang Hanel, Park Sung-hun, Yang Dong-gun, Jo-yuri, Kang Ae-sim, dan masih banyak lagi. 11. Marry My Husband Di adaptasi dari novel web berjudul Sama, drama ini menceritakan kisah pilu Kang Ji-won, yang diperankan oleh Park Min-young. Ia adalah seorang istri dari pria yang sangat dicintainya, yaitu Park Min-hwan, yang diperankan oleh Lee Ye-kyung. Suatu hari, Ji-won yang sedang sakit parah justru menciduk sang suami tengah bercinta dengan sahabatnya sendiri, yaitu Jung Soo-min, yang diperankan langsung oleh Song Ha-yoon. Dalam takdir yang berubah, Kang Ji-won secara misterius kembali ke masa lalu dan memulai upaya balas dendam. Dalam misi ini, Ji-won dibantu Yoo Ji-hyuk yang diperankan oleh Na In-woo. Ia adalah kepala departemen tempat Ji-won bekerja, sekaligus pria yang pernah diam-diam menaruh hati untuk Ji-won. Drama Korea terbaru bertajuk Marry My Husband ini akan tayang perdana di TV-ing dan TVN pada 1 Januari 2024 mendatang. 10. Wonderful War Wonderful War adalah drama thriller yang bercerita tentang Eun Soo-hyun, seorang ibu yang berjuang untuk balas dendam usai kehilangan putranya secara tragis. Saat pelakunya berhasil menghindari hukuman, Eun Soo-hyun pun memutuskan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Di tengah penyelidikan yang ia lakukan, Soo-hyun bertemu dengan mahasiswa kedokteran yang misterius. Lewat pertemuan itu, sang mahasiswa memutuskan untuk membantunya hingga akan mempertaruhkan segala yang ia punya, termasuk nyawanya sendiri. Keduanya bersama-sama menyelidiki kasus misteri ini meski kejadian mengerikan selalu menghampiri. Drama Wonderful War ini digarap oleh sutradara Lee Seung-young dengan 14 episode yang mendebarkan. Kim Nam-ju, Cha Eun-woo, Kim Kang-woo, dan Im Sae-mi akan ikut andil dalam kesuksesan drama ini. 9. A Shop for Killers A Shop for Killers adalah drama yang mengisahkan tentang seorang mahasiswi bernama Jong Jian, yang berlindung di rumah masa kecilnya setelah rentetan pembunuh bayaran yang mengintainya. Berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, Jian mulai mengingat pelajaran berharga yang diajarkan oleh pamannya sebelum kematiannya yang mengejutkan. Merasa bingung dan terpojok, Jian harus bekerja dengan cepat untuk mengungkap masalah lupamannya yang tersembunyi, serta mencari tahu alasan dibalik banyaknya orang yang mengincar akses ke rumah, serta gudang senjata yang tersembunyi. A Shop for Killers diadaptasi dari novel populer karya Kang Ji-young, dengan skenario yang ditulis oleh Ji Ho Jin dan Lee Kwon, serta disutradarai oleh Lee Kwon. Drama seri ini akan tersedia di Disney Plus Hot Star, menjanjikan tambahan konten berkualitas dengan alur cerita yang seru dan misterius. 8. Gyeong Song Creature Season 2 Gyeong Song Creature adalah drama thriller berlatar musim semi 1945 yang berkisah tentang orang-orang dewasa, muda, yang akan bertarung melawan berbagai makhluk mengerikan yang lahir dari keserakahan manusia. Meski Gyeong Song Creature Season 1 baru rilis di 22 Desember 2023, namun Season 2 sudah mulai dikemas. Dalam drama yang penuh ketegangan ini akan menampilkan pasangan bintang Park Seo Jun dan Han So Hee. Park Seo Jun berperan sebagai Jang Tae Sang, pria terkaya di Gyeong Song dan pemilik rumah pegadaian Golden Jet. Sedangkan Han So Hee akan berperan sebagai Yoon Chao, yang piawai mencari orang hilang. Disutradarai oleh Jung Dong Yoon dan ditulis oleh Kang Eun Kyung, season kedua dari drama ini akan tayang di Netflix pada tahun 2024. Drama ini akan sangat bagus karena dibaluti alur cerita yang penuh aksi dan kejutan, serta akting yang memukau dari para pemain utamanya. 7. Dr. Slum Dr. Slum akan mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang dokter yang mengalami kemunduran dan berusaha membangun kembali kehidupannya. Drama komedi romantis ini akan menyeroti tema cinta dan pertumbuhan karakter dua orang yang tinggal bersama setelah berhenti dari pekerjaan mereka sebagai dokter. Park Shin Hye dan Park Hyung Sik akan menjadi pemeran utama dalam drama baru ini. Ini akan menjadi reuni mereka setelah sebelumnya bermain bersama dalam drama populer The Hairs yang ditulis oleh Kim Eun Suk pada tahun 2013 silam. Antusiasme para penggemar tentu sangat tinggi menghadapi kolaborasi mereka sekali lagi. Drama yang disutradarai oleh Oh Hyun Jong ini diperkirakan akan rilis pada 27 Januari 2024 mendatang. 6. My Relationship That I Also Opposed Drama ini menceritakan topik seputar mantan kekasih. Drama ini berfokus pada pertanyaan apakah reuni dengan mantan merupakan kelanjutan dari hubungan akrab atau justru awal dari hubungan yang tidak diketahui. Drama ini dipegang oleh sutradara Lee Eun Bok yang sebelumnya sukses mengerjakan Goblin, Mr. Shanshan, Descendant of the Sun, Sweet Home, dan masih banyak lagi. Pada selasa 21 November 2023, pihak agensi Lee Jong Suk telah mengkonfirmasi mengenai tawaran proyek tersebut kepada sang aktor. Namun sampai saat ini, aktor tampan Lee Jong Suk masih mempertimbangkannya. 5. Queen Woo Queen Woo adalah sebuah drama siguk yang mengisahkan perjuangan Ratu Woo dalam menemukan Raja Baru dalam waktu 24 jam. Ia menjadi target lima suku yang berambisi mendapatkan kekuasaan, termasuk seorang pangeran yang juga membidik tahta setelah kematian mendadak sang raja. Drama sejarah yang diproduksi oleh TV ini menghadirkan deretan bintang ternama seperti John Jong So, Kim Mu Yol, Ji Chang Wook, Jung Yumi, Lee Soo Hyuk, dan Park Ji Hwan. Queen Woo sendiri akan disutradarai oleh Jung Seikyo, yang sebelumnya menggarap Oh My Grand, dan ditulis oleh Lee Byung Hak, penulis film The Royal Tailor. Antisipasi kisah epik ini yang akan memukau pemirsa dengan intrik politik dan drama istana yang mendebarkan. 4. Everything Will Come True Drama ini akan menjadi reuni Kim Woo Bin dan B. Suzy, setelah sebelumnya keduanya membintangi drama Uncontrollable Lifon di tahun 2016. Bak cerita Aladdin, drama Everything Will Come True mengisahkan tentang Jenny, yang diperankan oleh Kim Woo Bin, seorang roh yang keluar dari lampu ajaib. Dia memiliki kelebihan emosional dan sering bolak-balik merubah emosi yang berbeda. Di sisi lain, ada Kayong, yang diperankan oleh B. Suzy. Ia adalah seorang wanita yang memiliki sifat kebalikan dari Jenny. Dengan kata lain, dia kekurangan emosi. Kayong secara kebetulan memanggil Jenny dan ia diberikan tiga permintaan, di mana permintaan-permintaan tersebut akan dikabulkan oleh Jenny. Bergenre romans, komedi, serta fantasi, drama ini akan rilis di tahun 2024 mendatang. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, selain gratis, itu juga membantu kami untuk terus berkembang. 3. You Have Done Well Drama You Have Done Well ini berkisah tentang Aesun di tahun 1950. Tokoh yang diperankan oleh IU ini akan berpasangan dengan Quan Chi, yang diperankan oleh Park Bogem. Keduanya memiliki karakter yang bertolak belakang. Aesun merupakan perempuan yang suka memberontak, tapi akan merasa gugup setelahnya. Sementara Quan Chi yang digambarkan sebagai karakter yang sangat rajin dan pendiam. Namun, dia tak terlalu mengerti dalam urusan romansa. Dia tak tahu bagaimana harus bertindak jika Aesun menangis atau tertawa. Meski begitu, dia tetap menjadi sosok yang hanya mencintai Aesun sejak awal. Selain IU dan Park Bogem, drama ini juga turun disukseskan oleh aktor dan aktris handal seperti Moon Soori dan Park Hae Jun. Akan memudara di tahun 2024. Drama bergender romance melodrama ini dibesut oleh Kim Won Sook. Dan akan memudara sebanyak 16 episode di Netflix. 2. When the Stars Gossip Mengambil latar di luar angkasa, When the Stars Gossip atau yang juga dikenal dengan judul Arch The Stars adalah sebuah drama yang mengangkat cerita tentang pertemuan turis dengan seorang astronot wanita. Seorang dokter yang bernama Kong Ryong yang diperankan oleh D. Min Ho. Rela membayar berapapun agar bisa mendapatkan pengalaman hebat menjelajahi ruang angkasa sebagai turis. Saat melakukan perjalanan di stasiun luar angkasa, secara tak sengaja Kong Ryong bertemu dengan Eve Kim, seorang astronot wanita yang diperankan oleh Kong Hyo Jin. Intensitas pertemuan yang tinggi membuat keduanya saling jatuh cinta. Hal ini pun membuktikan jika berada di stasiun luar angkasa, tidak menghalangi cinta untuk tumbuh di antara keduanya. Dibesur oleh sutradara handal Park Shin Woo, drama ini akan mengudara di tahun 2024 dengan total 20 episode. 1. Queen of the Tears Drama Korea bergender romance ini memaparkan kisah romantis pasangan suami istri, Baek Hyun Woo dan Hong Hae In, yang dihadapkan pada situasi krisis, namun berhasil mempertahankan hubungan mereka melawan segala rintangan. Baek Hyun Woo akan diperankan oleh Kim Soo Hyun, ia adalah kebanggaan desa Yong Duri sekaligus direktur Queens Group. Sedangkan Hong Hae In akan diperankan oleh Kim Ji Won, ia adalah istri Hyun Woo sekaligus anak konglomerat yang dikenal sebagai ratu dari Queens Group. Drama ini ditangani oleh Park Ji Eun, penulis skenario drama populer seperti My Love from the Stars dan Produser. Ia berkolaborasi dengan sutradara Jang Yong Woo, yang sebelumnya sukses dengan drama Crash Landing on You. Queen of the Tears akan menghadirkan 16 episode penuh emosi, dan diperkirakan mulai tayang pada Maret 2024. Nah, itulah tadi 15 drama Korea paling ditunggu di tahun 2024 versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax